Terus panik ya Kita udah masuk Gerbang Tolitera Ketua Baru Penderlampung Di KM 790 lah Udah aja Siap Itu bisnis udah pada datang Putra Remaja Putra Remaja Ini kan kosnya disini sekarang Ini Uspa Jaya Ini Armada Penantian Ini Putra Remaja Ini Putra Remaja Wow dikuasai Putra Remaja Hari Jumat tanggal 26 Junari 2024 Kami mau ke Medan ini ngantar Pak Sama Tanjung Medannya mana Pak? Tarutung apa-mana Pak? Si Bolga Penumpang kita tuh Di belakang tuh banyak Ada boneknya ini Bang Firman paling belakang Si Bolga kita lewat Si Dempuan atau Bukit Tinggi? Si Dempuan Si Dempuan Oke nanti Beli salak merah itu ya Beli salak merah itu kan Asam-asam enak lah gitu kan Oke ini masih jam Setengah 11 Kita perkirakan ini kan dari Jumat Kita Minggu pagi udah nyampe lah Ke Sibolga Ke Sibolga Oke Nah kita di KM87 ini Ada res area Kita mampir res area Pak? Enggak ya? Lanjut Oh lanjut Medan masih jauh soalnya ya Nanti di Kita res area-nya di Pedang Si Dempuan aja ya Sisi A Ini Sisi B itu Oh keren tuh res area-nya tuh Ini 87A Kalau yang kiri ini Ada Konbensinya SPBU Berarti dia tipe A ini Tipe A minimal 3 hektare luasnya Ada SPBU Kalau Tipe B Tidak ada SPBU Luasnya 1 hektare pun oke Oke Ini KM88 Jadi jalan tol ini dibangun 9 tahun yang lalu 2015 awal Terus kira-kira 3 tahun setengah lah ini Udah rampung dari Bakau ini KM0 sampai ke Terbanggi besar KM141 Bahkan pada waktu yang bersamaan juga Diteruskan sampai ke Kayu Agung 2019 2019 tembus Kayu Agung KM330 Sekarang sudah Sampai Palembang Sebentar lagi Tembus ke Musilandas dan Betung Oke Ini jam 10 lewat 3.5 10 lewat 3.5 Masih Ya antara pagi ke siang lah ya Jadi jalan tol ini sudah kami nikmati 5 tahun ini Sekarang ke Palembang kami cukup 3 jam aja Jadi bentar Lampung dulu 10 jam, 11 jam Wah Ini daerah Kayaknya masih Jati Agung ini dia Jati Agung Bentar lagi Natar ini Oke nanti kami laporkan lagi Oke ini exit Terbang Eh bukan apa Gunung Sugi KM108 Ini kalau mau ke Metro Tegi Neneng Masgar kesini Beloknya Kita lanjut terus 1.08 Bintu tol Tegi Neneng Wess keren Oke kita sampai KM116 Ini ada rest area lagi Tipe apa dia Oh ada konvensinya Berarti tipe A juga Rest area KM116 Kurang lebih 3 hektare luasnya nih Ya standar yang tipe A Mas 100 x 300 manjang gitu Kalau yang tipe B Tanpa pembensin Boleh 1 hektare 10.000 aja 100 x 100 pun Oke Wah kanaman Jagung Singpong Sawit Paling banyak singpong ini Kalau nanti di daerah terbang Paling banyak tebu 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 sama nanas Oke KM118 Cuaca mendung Ini kalau ada truk di depan Kita harus hati-hati Speed berapa itu 40 cuman Nah 40 cobalah nih Kayak begini ini Jadi Jadi Hati-hati aja lah Kalau sama pusu-pusu begini ya Dia hanya speed park dulu Tau-tau udah deket aja kita Di bokongnya dia Memang ada peraturan minimal 60 Tapi kalau truk begitu ya Repot ya Oke KM 121 Udah mendekati Bandar Jaya ini 10 kg lagi Bandar Jaya Oke Setelah 30 menit aja nih Dari Bandar Lampung itu Udah sampai Simpang Bandar Jaya Nah ini 131 Kita belok kiri Ini exitnya namanya Gunung Sugih Serip Bandar Jaya Nah oke Tau kan Sunung Sugih Bandar Jaya Lurus ke Terbanggi Besar Palembang Masih jauh Medannya Medannya Kita kan mau Cari-cari dulu Di pasar Bandar Jaya ini Oke Sudah mobil lagi bersih-bersih Median tengah Oh dicuci ya Sebelum dicat dicuci Boleh juga ya Gerbang Tol Gunung Segih Gerbang Tol Gunung Hai 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 70.000 51 kilo 70.000 ya bener 1.350 km Hai naik ya Jauh Pak nah kita ketemu jalan lintas Sumatera lintas tengah ini depannya Hai lintas tengah kalau ke kiri ya balik ke Bandar Lampung ke arah gunung sugi Oke Teginaneng kita ke kanan ke arah Pasar Bandar Jaya oke seperti ini jalannya woi tuh ada mobil dinaikin tuh kenapa dia mobil baru apa bagaimana cerita itu mobil baru itu oke kita ketemu lintas tengah menuju Pasar Bandar Jaya hai hai ha hai 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 stars Terima kasih telah menonton.